Brikjen Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan atau Dir di KPK, dikabarkan mengundurkan diri. Hal itu ia lakukan buntu dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek serta penetapan tersangka para pejabat Basarnas. Diketahui sebelumnya Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan OTT dan penetapan tersangka pada pejabat Basarnas oleh KPK dianggap menyalahi ketentuan yang ada, yakni ketentuan soal peradilan militer. Hal ini berujung pada KPK yang meminta maaf kepada TNI dan mengakui telah melakukan kekilafan, serta Brikjen Asep Guntur Rahayu yang berakhir mengundurkan diri. Ada pun soal harta kekayaan Brikjen Asep Guntur, dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pada 16 Februari 2023 untuk periodik tahun 2022. Dalam LHKPN, total harta kekayaan Brikjen Asep Guntur sekira 2,8 miliar rupiah. Sebagai informasi, kabar pengunduran diri Brikjen Asep disampaikan melalui aplikasi pesan singkat. Ada pun untuk surat pengunduran diri Brikjen Asep akan diberikan pada Senin 31 Juli mendatang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!